Eknyu Tanto, brandingnya German Shepherd di Indonesia. Tiap malam dia mimpikan setan untuk ngekek lu. Ingat lu, jangan di ngomong ala asuai. Dengarkan ngomongan saya. Nanti terakhir, sudah bangun kandang pakai AC, pakai AC, pakai tip velg racing. Jebol. Sebentar pak, saya ingat, nggak boleh bawa jawab. Kemarin mau dikasih nama Fatima. Nama teman saya Fatima Tuzaro. Fatima Tuzaro. Cuman sampai mimpinya itu Hemonda. Padahal Hemonda itu tipenya sepeda track. Ada kan tipe Hemonda? Lu kalau mau Mencio, betul-betul Mencio, tapi lu harus punya tip. Karena kenapa kalau nggak? Jangankan duit lu semari bos. Duit lu segudang habis. Beli ini. Nanti lu nggak bisa ngondisiin kalah. Lu ngomong lagi di luar. Aku dibucui kendut. Dia pulang-hilang gulanya. Aduh. Ini kejadian. Ada orang. Beli anjing ke saya. Biara rumah tangga. Senang. Itu nggak tahu siapa yang kasih bisik. Main pameran. Main siu. Tentunya kan orang itu ngomong. Yang ngajak. Kalau anjing nggak Pak Tanto. Nggak Isa gini-gini. Beliau dari akuai. Beli dari saya aja. Pasti dong. Dibeli anjingnya lah. Saya kasih tahu para netizen dan para penghobi anjing yang mau Mencio. Dan perlu dengarkan baik-baik. Tidak ada breeder yang namankan anjing yang bisa menang dijual ke lu. Tidak ada breeder yang namankan anjing yang bisa menang dijual ke lu. Tidak mungkin jawabannya. Nggak akan. Anjing yang bagus. Terus punya masa depan cerah. Terus. Dijual ke lu. Biarpun lu mampu beli. Tidak akan. Kalau saya. Beda. Bukan ngomong yang Tanto hebat. Jagonya. Ini. Bang Ompu. Tadi liat. Dabiusu. Oke. Anjing nomor satu dan anjing lokal jantan long hair terbaik anakan. Harga cocok. Bongkus bawa. Bawa. Nah. Karena dia nggak main show. Lu mau anjing bagus. Sudah dikir juri. Oke. Lu berani bayar. Ini lu biara di rumah. Buat seneng-seneng. Tapi kalau lu mau main lu. Beli sama gua. 50-100 juta. Lu ngomong sama gua. Gua mau main show. Gua pasti ngomong. Jangan. Nanti lu nggak bisa ngondisiin. Kalah. Lu ngomong lagi di luar. Aku dibucui gendut. Ya kan. Gendut. Ngemesin. Tapi ganteng. 3G. Ya kan. Saya dibucui gendut. Padahal apa? Lu sendiri yang nggak bisa. Gendut. Kemarin saya ngomong sama Pak Mul. Pak Mul beranjing. Main. Nikmati di rumah dengan baik. Anjing keluarga. Lu kalau mau main show. Betul-betul main show. Tapi lu harus punya tim. Karena kenapa? Kalau nggak. Jangankan duit lu semari bos. Duit lu segudang habis. Beli ini. Waduh dibucui sama gendut. Ketemu ini. Kalah lagi. Dibucui sama si gepeng. Beli lagi. Dibucui sama si kodak. Lama-lama. Kodak. Gepeng. Bundar. Sekitiga. Peot. Semua. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Saya. Pernah. Selama 3 tahun. Berturut-turut. Bahkan 4 tahun. Saya main show. Saya punya jantan satu. Betina satu. Itu ternakan orang lain. Saya beli. Bukan terbaik lho. Dia sortir. Saya beli. Anjing yang namanya Kristof. Dan namanya Pirli. Sampai anjing itu mati. Tidak terkalahkan. Bahkan anjing import kalah. Tapi. Saya mele sendiri. Saya nggak beli darah itu. Saya mau cari yang show. Wah. Kalau Pak Mul sama Pak Ompu ini tuh datang. Pak Tanto. Saya mau cari yang show. Saya mau cari yang menangan. Oh enak. Empuk. Empuk. Nanti giliran lu beli kalah. Lalu sih. Nggak bisa ngerawatnya. Tetap menang di gua. Lalu sih. AC nya kurang dingin. Nanti kalau AC nya didingin. Ajinya pilih. Lu sih kedinginan. Pokoknya salahnya ada di customer. Iya. Nggak mungkin gua kalah. Ini saya nggak mau. Betul lah Pak. Gitu. Kalau bapak bawa anjing ke Arjuno. Itu akhirnya jadi bagus. Bapak nggak bawa ke Arjuno Pak Tanto. Pak Gedut. Pak Arjuno. Aku ngakui. Dia adalah dog lover. Saya nggak bisa ke Arjuno. Satu. Saya gemuk. Nggak bisa naik. Kedua. Kalau ngelundung saya mati. Saya perjadi rajanya. Iya kan. Siapa penerusnya ya. Siapa penerusnya. Jadi kalau dia seneng bawa anjing ke Arjuno. Saya cuma nikmati. Berarti ini orang sayang sama anjing. Dan pokok sebagai breeder happy ya. Ngelihat anjingnya dapat good home ya. Happy. Bapak ini Pak Mul. Ini Pak Mul. Spesial datang ke Jakarta. Ngelihat kita vlog. Ke Surabaya. Ke Surabaya. Dari Jakarta. Ini pasti orang. ATM nya penuh. Kalau orang pakai jalan. Iya kan. Terus lihat tol. Terus baca. Saldo anda cukup. Ini bahaya. Bisa nggak kesini. Apakah saldo anda cukup. Ini cukup terus. Tercukupi. Iya. Tercukupi. Jadi ini punya niat. Saya ngomong sama dia. Pak Piara di rumah. Bapak kalau main siu. Mau nggak. Ojo beli dari aku. Ojo tuku teko aku. Jangan beli. Bapak. Cari ojo dari orang lain. Cari. Ini. Menang bos. Plain. Ini menang. Apa mobilnya? BMW X5. Nanti bisa jadi BMW minus 5. Pasti habis. Jadi gini nggak bisa. Tapi kalau lu betul-betul main siu. Ayo kita bentuk tim. Kita bentuk tim. Karena menang itu urusan nanti nomor 2. Yang nilai bukan saya. Selera juri juga. Iya. Yang menang kan bukan saya. Ayo. Kebanyakan orang mensyu. Iya kan. Habis daftar. Terus lihat. Lawanku Sopo. Saya nggak pakai. Lihat lawannya siapa. Pokoknya kita siapkan baik-baik. Buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Tapi ya. Yang mumpuni anjingnya. Jangan anjing model klincil. Minta jadi buaya. Nggak bisa. Harus membumi juga ya. Iya. Jangan nanti kalau klincil dan buaya. Hitungan ke 24, ke 20 sudah dimakan ya. Buayanya. Mati deh. Iya kan. Jadi. Kita betul-betul yang baik. Kita siapkan. Iya kan. Kayak bapak ini kemarin. Mulai datang. Emondaku. Emonda. Sampai mimpinya itu Emonda. Anjing Emonda. Padahal Emonda itu. Tipenya sepeda trek. Ada kan tipe Emonda. Tak kasih nama Emonda. Dibeli bapak ini. Dia senang dibawa ke Arjuno. Hari ini ngeliat Davioso ngiler. Jatuh Air Liur 2 tadi saya lihat. Iya kan. Saya bilang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Beli aja. Mau tuker saya sama Emonda. Abis itu tadi ngomong sama saya. Jangan kok. Sudah sayang sama Emonda. Lu ya. Beli dua-duanya. Iya kan. Kenapa? Kalau duit tiap hari masuk. Kalau saya duit tiap hari masuk. Tiap hari ini. Jangan ngomong Emonda atau Davioso. Gunung saya beli. Itu kalau panen. Itu kalau panen kera. Dapet berapa ton coba. Ayo. Kerahnya kita jual ke Taman Safari. Kaya kita. Coba. Kalau panen ular. Berapa ton itu dapat ular. Saya ngomong sama Bapak Ongbo. Gak apa-apa. Dia tadi bisik saya. Pak Tanto. Tunggu nanti sampai sore. Oh gak apa-apa. Jangan seperti minggu lalu. Dua minggu lalu. Tiga minggu lalu. Tiga minggu lalu. Digendong-gendong sama Bu Reni. Gula. Gula. Nanti namanya gula. Pak bawaan bank. Transfernya gampang. Iya kan. Enggak loh. Nanti tak pikir-pikir. Nanti kasih waktu saya nanti pas hari raya. Lalu duit tiap hari masuk. Tunggu hari raya. Dia pulang-hilang gulanya. Enggak. Aduh. Gula udah laku. Iya. Tapi dapet Paris sekarang. Saya kasih jual Paris. Bapak ini karena cintanya dengan Paris. Saya kasih nama Paris Hilton. Kan USA. Diganti apa? Paris Binti Abu Jahar. Paris Binti Abu Jahar. Mati gak coba? Abu Jahar. Mati. Depannya Paris. Belakangnya ada Binti Abu Jahar ini. Jadi gabungan barat dan timur kok. Kemarin mau dikasih nama. Sebentar pak. Saya ingat. Kemarin mau dikasih nama. Fatima. Nama teman saya Fatima Tuzaro. Fatima Tuzaro. Cuman Parisnya gak mau dipanggil Fatima. Nyerah dia. Nolak ya. Iya. Mau diganti nama Fatima Tuzaro. Keren bro Fatima Tuzaro. Kalau gue punya anjing gue kasih nama itu. Iya kan? Gak mau. Jadi ganti Paris Binti Abu Jahar. Binti Abu Jahar. Coba. Ini penyayang anjing. Jadi kembali gue jawab masalah CEO itu. Gak semudah itu. Saya ngomong sama Pak Mul juga. Gak iso pak. Benar-benar harus punya teamwork yang mumpuni ya. Buat build satu atau lebih anjing. Benar-benar gak ada yang express. Iya. Beli anjing jadi pun kalau gak punya tim ya. Berusak. Betul. Jadi anjing rumahan juga. Berusak. Dan. Untuk melatih sekor anjing itu. Tidak gampang. Tidak gampang. Kita mau lihat anjing itu. Anjing itu punya. Apa ngomong. Punya passion gak. Untuk main CEO. Ada anjing. Bagus. Cantik. Menawan. Tapi. Mental CEO nya gak ada. Sampai kakinya putus. Tidak kira menang. Betul. Ada anjing. Ya dong. Ibaratnya manusia. Weselek. Lemuh. Penceng. Ya kan. Ya kan. Tapi semuanya bagus. Ada anjing jelek. Semuanya cepat. Semua itu pas-pasan. Tapi menangan coba. Itu dari kita. Ya. Tadi sudah jelaskan sekilas. Ini yang bagus. Sekarang. Si Yeli dibeli sama Pak Mul. Sudah deal nih. Sudah ngomong sudah. Dewa gak suka. Dia karena gak suka. Sama-sama dengan Dewa kan gak boleh. Ya gitu ya. Iya. Saya sendiri juga kepikiran punya Dewa. Mau saya ganti namanya Johnny aja. Johnny. Ini. Iya kan. Jadi. Saya cerita. Yeli ini yang bagus. Mewah. Yesi juga bagus. Karena Yesi belum kondisi. Nanti dua-duanya akan mewah. Nah. Mana yang lebih mewah. Itu tergantung. Lu yang besarin. Jadi gini. Untuk teman-teman di rumah. Semua dog food itu bagus. Tinggal anjingnya yang cocok makan apa. Tapi. Saya Agnew Tanto. Jagonya Herdesen Nusantara. Nomor satu. Saya tidak akan jerumuskan kalian. Nomor dua yang saya bilang tadi. Orang yang main show. Yang coba-coba. Ada orang itu. Terus beli ini. Beli ini. Dengarkan omongan saya. Nanti terakhir. Sudah bangun kandang. Pakai AC. Pakai AC. Pakai tip velg racing. Jebol. Nanti akhirnya orang ini kan berhenti. Berhenti main bu. Dan ini kejadiannya. Nggak sekali dua kali pak. Wah banyak. Anak-anak dulu zaman. Wah main. Bayar. 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 Setelah katanya BCA cek pin. Duitku kok ada titi ya. Habis. Akhirnya apa? Berhenti. Habis nggak menang ya. Ya toh. Karena egonya juga tinggi. Nggak menang anjing itu dijuali. Terakhirnya berhenti orang ini. Terakhirnya berhenti nggak main anjing. Bukan salah anjing ini. Salah gurunya yang ngasih tahu. Nggak boleh. Lu beli anjing mah gua. Apa lu nggak beli anjing mah gua. Dua. Kita perlu tetep gendut bro. Makan tetep banyak full tank bro. Jadi nggak usah khawatir. Bener ya bu ya. Ngomong jawawannya kan tuku gak tuku. Iki kenceng bro. Ban serap harus ada. Kalau kempos. Ganti repot. Siapa bu ya. Ban serap. Nah. Tadi ada pertanyaan di YouTube. Ada rencana mau import anjing jantan lagi nggak? Nggak. Karena saya lagi concern punya Roberto. Saya concern mau bikin anaknya yang bagus. Jadi. Fokus untuk breeding ya. Emang koko as a breeder ya. Bukannya as a buyer. Bukan gitu juga. Orang itu salah. Yaitu bahwa. Wah. Punya duit 1M. Beli anjing header 60 ribu euro. Ada masuk ini. 60 ribu euro. Hampir 1M sama ongkos kirimnya. Pertanyaan saya. Iya kan. Pertanyaan saya. Bisa nggak lu dapet anak anjing ini yang bagus. Susah. Iya kan. Lu kalau beli. Gua yakin se-Jerman bisa lu beli. Tapi kita punya produk lokal. Dari anaknya import ini. Yang bagus. Tentunya pakai nama kandang lu. Hasil breeding sendiri ya. Iya. Nah sekarang lu coba aja lah. Beli Mercedes-Benz dari Jerman. Lu rakit sendiri deh. Kepain tau nanti kalau nggak versi 1. Jalannya ke samping. Nggak ke depan ke samping. Iya. Nggak bisa. Ya Pak ya. Mercedes-Benz di upper 1. Jalannya ke samping. Kalau mundur udah biasa. Gitu. Karena orang senangnya mundur daripada maju ya kan. Kesamping yang nggak pernah. Iya kan. Lalu saya dapat tanya satu lagi ya. Kemaren Doksyo kok kok turunin. Saya nggak turun sama sekali. Kemaren Doksyo tuh saya datang. Cuma saya nggak mati aja. Oke. Saya kan lihat anjing main di lapangan. Sambil mengetes kemampuan saya. Oh itu nomor 1. Nomor 2. Oh itu nomor 3. Terus saya lihat. hanya si ACB mau dari apa. Untuk saya rekam. Nggak sah. Nggak sah. Nggak sah sebagai juri juga. Oh iya. Oh iya. Jangan lupa. Jakonya Edasuna Santara ini juri. Khususnya tingkat Asia. Betul. Saya bukan cuma ngasah tok. Saya nggak ngasah aja. Saya lihat. Oh nanti dua bulan lagi. Anjingku lawan anjing itu. Jadi kan ngerti saya. Iya. Bisa tahu. Saya pakai ban balap apa ban gondol ini. Iya kan. Lu yang gitu bang. Kita lihat lawan dulu. Kita lihat lawan dulu Jo. Ngetes air dia bilangnya ya. Iya. Kita lihat lawan dulu Jo. Pakai apa dia. Kalau dia pakai mesin 1000 cc. Kita ganti 1001. Iya. Jadi saya lihat. Oh. Nanti kalau siu laki. Anjingku sekelas sama anjing dia. Iya kan. Kalau. 50-50 aja gua lawan. Kalau 60-40. Masih gua lawan. Kalau 70-30. Tidak. Itu namanya. Cari mati. Iya kan. Kalau 50-50. Aduh. Aduh. Kalau 60-50 aja. Masih berani aduh. Berani bu. 65-35 berani. Ayo coba. Dan anjing kan ada. Saat itu waktu main di lapangan. Pemperamen pada saat itu detik gitu ya. Iya. Saat itu di apa. Gimana. Iya kan. Berani. Tapi kalau. Punya aku 30. Lamanya 70. Pelatihku tahu. Jualnya percuma. Pasti kalah. Iya. Itu namanya BD bro. Tau BD. BD. Bukan. Bunuh diri dalam. Bunuh diri dalam. Iya kan. Anak. Ya itu mungkin. Kita butuh. Soal itu kalian. Untuk sadar. Bahwa anjing kita. Layak atau tidak. Untuk berkompetisi. Iya. Kalau orang yang punya anjing. Sudah anak-anak biara rumah. Istrinya seneng. Anaknya seneng. Habis itu terus. Tergelitik. Mohon pameran. Cari isi A. Pakai ngomong ke saya lagi. Kalau saya nama anjing. Istri saya marah. Saya bisa tidur garasi. Oh ya gak apa-apa. Tapi ternyata beli lagi dia. Dari. Berita lain. Ora popo. Catat tumpangan saya. Lu beli dari orang itu lagi. Kalau anjing itu bisa menang. Lu boleh pilih anjing ke mana. Yang lu suka lu ambil. Gak mungkin. Kalau lu beli dari orang itu. Yang nawarin lu. Dan anjing itu menang nomor satu. Lu boleh pilih anjing gua. Scannel ini. Yang lu suka lu bawa. Gak mungkin. Karena saya pun juga. Berlaku seperti ini. Dia mau mention ini. Empuk ini. Ini pak pejuara pak. Ini anjing sudah juara satu. Gak ada lawannya. Ya kan. Dia beli. Pasti kalah. Lu pikir kalau dia beli. Gua gak punya yang lebih dari ini apa. Kalau ini tak jual. Gua gak punya yang lebih dari ini. Gua namanya. GBP pak. Tau GBP. Goblok Pol. Goblok Pol. Goblok Pol Polan saya. Pelor kok dijual ya. Gak mungkin. Saya jual ke dia. Pasti saya punya yang lebih bagus. Iya kan. Supaya apa. Nanti ayo kita main sama-sama pak. Kita seneng. Rayuan gombal. Begitu dia kalah. Lalu belinya yang itu. Kalah lagi pembelinya. Saya gak mau. Gak mau saya pak. Buat apa. Lu mau yang bagus. Belian. Saya gak turun. Belian. Dan lu aduh sama anjing orang lain. Gua gak tanggung jawab. Iya kan. Kan repot nanti. Gua harus tanggung jawab. Nasi makan kagak. Bersin kotorannya. Gua harus tanggung jawab. Anjing tidurnya ngimpi apa. Gua juga gak diceritainya kan. Masa gua harus tanggung jawab. Gua gak mau. Nah jadi itulah. Saya bilang. Yang ketiga. Saya ngomong. Hati-hati dengan. Orang-orang yang jualan anjing. Mengatasnamakan saya. Gak mungkin. Saya ini pak. Bu. Di rumah. Netizen. Turun deketkan. Saya ini sudah cukup ganteng. Jadi saya gak perlu punya cabang. Saya cukup ganteng pak. Gak perlu punya cabang. Biarpun saya gendut. Iya kan. Iya kan. Lihat itu. Siapa namanya? Si Gilbert. Gendut. Tapi ngetop. Saya mau kayak dia. Nanti kalau saya ngetop. Nama saya saya ganti Albert. Bukan Agnew. Iya kan. Jadi saya gak pernah buka cabang. Tidak pernah buka cabang. Oke. Jadi kalau benar-benar nomor handphone yang tadi kolek ini udah sebut. Jelas ya. Tidak mungkin pakai nomor lain untuk jualan. Tidak. 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 Saya juga ngomong sama Pak Mul. Pak. Bapak di sini ini beli. Nama saya. Saya terima kasih. Saya tidak mungkin ibu. Tadi itu gordon yang dia beli. Bagus. Tadi udah latihan stek kok. Iya. Iya kan. Tapi harapan saya dia beli dewa. Tapi karena dia punya jantan. Dia beli yeli. Tidak apa-apa bagus. Nanti pasti akan saya lejari rawat. Kalau dia mau main show. Saya lepas tangan. Betul. Karena kenapa? Jangan. Karena. Anjing yang ngobli ini. Bukan tidak bisa untuk show. Karena harus punya tim. Kalau tidak. Lista. Kalah-kalah. Just waste your money doang ya. Iya. Percuma. BDD tadi gue. Apa? BDD tadi. Iya. BDD itu. Bodohnya dah lempol. Lu. 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 Di rumah. Kasih fasilitas yang baik. Pak. Anjing. Jangan lupa lho. Palah netizen. Dan para. Pecinta anjing, kepada Jerman. Dan semua anjing. lu memberikan makan hiburan semua pada anjing lu yang baik dia pasti tengah malam mimpinya itu malekat buat lu malekat tapi kalau lu menyiksa dia, tiap malam dia mimpikan setan untuk cekik lu ingat lu jangan digomong ala asuai ala anjingnya, oh tidak karena mereka punya soul juga ya biarpun dia tidak punya roh tapi dia punya nyawa, dia ngerti balas budi tau ya bukan balas amir, balas budi padahal budi itu siapa kita bapaknya, tidak tahu budi ini kadang-kadang netizen itu suka keki-keki senang mendengar bercanan begini lu tidak percaya kalau budi itu bapaknya lu tahu tidak kalau SD ini budi, ini bapak budi siapa budi kita tidak kenal tapi kita belajar ya iya, tapi kita selalu ngomong budi-budi hutang budi coba lagi balas budi balas budi, karya budi semua pakai budi siapa bapaknya budi? gua tidak kenal tapi saya cari tahu iya kan? siapa? cuma ada di buku SDTK ini budi yang sisirannya miring ini kayak lu gini ini bapak budi siapa bapaknya budi? padahal SDTK saya sama pakek ini bedanya udah jauh banget ya iya kan? berarti sudah tahu angkatannya iya kan? jadi kita harus memberikan pencerahan pada para pemain-pemain itu yang baik pemain-pemain yang baik kita jual anjing yang baik tetap kita beri edukasi yang baik betul edukasi itu perlu supaya jangan ada pemain-pemain baru itu ada trauma ya kayak perkara cacing lapar disemper sakit kulit kalau cacing di anjing itu biasa lah tapi gak usah khawatir jadi perlu diobatin setiap 45 hari sekali sudah biasa saya minum oja cacing kekuar naga apalagi anjing yang gali-gali tanah ya iya coba iya kan? oke? para netizen yang jelas anjing boleh kampungan tapi jangan anjing jangan boleh anjing kampung tapi jangan main di kampung artinya main di kampung itu adalah main di tempat yang kotor-kotor main di daerah apa persampahan sampah-sampahan perawatan itu perawatan itu kebersihan kalau pakai AC harus yang daikin jangan pakai AC congkok ac congkok itu gampang rusak kalau daikin ini awet ya yang mau Thailand mau Jepang gak apa-apa jangan pakai AC cing gak apa gak seneng gue satu berisik kedua dinginnya menggigit jaga kebersihan Pak nomor satu obat cacing jangan telat waktunya vaksin kalau sudah gini vaksin orang bilang 12 bulan divaksin sekali kalau saya tiap 10 bulan Bu sudah saya vaksin ulang setiap 10 bulan? iya dari tanggal vaksin yang terakhir oh biasanya kan 12 bulan ya untuk vaksin tahunan iya saya 10 bulan bahkan 9 bulan saya vaksin orang tanya kenapa? anjing-anjingku duit-duitku kok lo ngurus? iya kan? yang paling penting anjingku sehat iya kan? semua anjing saya apapun yang import maupun lokal saya selalu memberikan vaksin ulang ke bulan 9 atau bulan 10 bukannya per 12 bulan ya? enggak oke itu salah satu tip tip sehat untuk masalah vaksin ya oke ada lagi pertanyaan? Pak Umpuan ada tanyaan siapa yang mau tanya? boleh? cukup cukup ya? sekarang netizen yang mengikuti youtube saya ini ayo kita makan bersama oke? lu makan di rumah lu gua makan dengan kamu kuah oke setuju? oke thank you untuk semua para narasumber semoga bisa membantu para netizen yang emang membutuhkan jangan lupa lu jagonya jeman sepet senusantara oke mulai hari ini ganti jargon jagonya jeman sepet senusantara agnew agnew tanto karena yang ngasih nama raja julukan saya raja edek senusantara enak enak ya raja itu adalah my god ini the king oke jangan lupa ya jagonya edek senusantara agnew tanto agnew tanto itu adalah brandednya jeman sepet enak ada loh bro yang berani ngomong agnew tanto itu brandednya jeman sepet ayo coba lu dengerin ngomong gua ini brandednya bulldog enak ada agnew tanto brandednya jeman sepet di Indonesia ingat jerman sepet ingat agnew tanto oke ciao thank you oke sekian untuk ngevlog bareng jagonya jerman sepet di Indonesia agnew tanto nah untuk jadi para netizen yang tadi membutuhkan tips kesehatan bisa rewind lagi gak dengerin yang diperluin kalau emang diperlukan lebih detail lagi bisa kontak ke nomor koegnew tanto dan dia pasti bantu untuk reference ke toumbu ya stay tune and bye selamat menikmati